Intro Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Tahukah sahabat bahwa budidaya larva magot sedang naik daun? Meskipun tampak menjijikan, tapi ternyata magot punya banyak manfaat lho Bahkan sahabat pun bisa mendapatkan banyak uang jika membudidayakan pupa lalat tentara hitam Atau black soldier fly atau BSF ini Pasalnya untuk 1 kilonya bisa dijual dengan harga 6.000 rupiah Sedangkan magot yang masih dalam tahap pri pupa dipatok dengan harga 80.000 rupiah Hingga 100.000 rupiah per kilogram Lalu bagaimana ya caranya beternak magot sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah cara budidaya magot BSF untuk pemula Untung berlimpah versi dari suksespedia Magot memiliki banyak sekali manfaat Tidak disangka, hewan yang dianggap menjijikan ini nyatanya memiliki banyak manfaat lho sahabat Salah satunya adalah sebagai campuran pakan ternak Sebagian besar peternak ikan dan unggas umumnya membeli belatung dalam jumlah besar Baik yang kering maupun yang segar Belatung kemudian ditambahkan ke pakan ternak atau menjadi makanan langsung untuk hewan Karena merupakan sumber utama protein dan nutrisi alami yang dibutuhkan hewan peliharaan untuk beraktivitas Selain itu, magot BSF juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pakan ikan Magot pun juga berfungsi sebagai pengganti tepung ikan yang sangat baik dalam produksi pakan Sebagai solusi untuk pengelolaan sampah di peternakan Karena sampah merupakan bahan baku pembuatan belatung Tak hanya itu aja, magot juga mampu memberikan pupuk untuk produksi tanaman lho sahabat Dengan manfaat yang begitu besar, maka tak heran kalau budidaya magot makin berkembang pesat Sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Persiapkan alat untuk membuat rumah magot Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar budidaya magot bisa semakin menguntungkan Sahabat harus bisa memilih lokasi beternak yang baik Pilih lokasi yang memiliki banyak pohon dan daun Karena dapat membantu menyerap bau dari kandang Memasang alat pelindung agar rayap dan predator lain tidak akan memakan magot juga sangat penting dilakukan ya sahabat Selain itu, sahabat juga harus membangun rumah belatung dan inilah proses yang paling sulit Tujuan membuat rumah belatung ini adalah agar magot bisa berkumpul Sahabat perlu menyiapkan beberapa peralatan yang dibutuhkan Seperti ember besar dengan penutup Bor, obeng, skrup 1 x 3 cm Ikatan zip, 1 meter pipa hitam, 1 unisil Gergaji lubang 1,5 untuk lubang unisil Pipa 15 cm 1 inci 1 x 1 bagian T 1 x 1 inci siku 90 derajat Kawat 20 cm Karton bergelombang bisa kotak apa saja Ember kecil dengan pegangan 5 bola tanah liat yang diperluas Keran air Matabor 1 mm Matabor seukuran pantat air 6 pantaman Pemanggang tepung dan sampah makanan Pilih wadah dan pasang pipa keluar Saat memilih wadah untuk rumah magot Sahabat perlu mempertimbangkan berapa banyak limbah makanan yang dihasilkan Apabila sahabat mau menghasilkan dalam jumlah besar Carilah ember tempat sampah bulat berukuran jumbo Dengan begitu sahabat bisa menampung semua sampah rumah tangga Jangan lupa siapkan juga tutupnya yang rapa dan kedap air ya Pastikan tidak ada celah sehingga belatung tidak memancat keluar dari tempat sampah Setelah memilah wadah, sahabat perlu mengebor sebuah lubang Untuk dipasang pipa tempat keluarnya belatung atau magot Apabila wadah memang sudah tertutup dengan sempurna Maka belatung baru keluar dari pipa ketika siap mencari kepompong alias berbentuk BSF Memasang pipa keluar dan jalur untuk magot Setelah dibor, sahabat perlu memasukkan unisil ke dalam lubang dan memasukkan pipa Perlu berhati-hati ya saat memasukkan pipa ke dalam unisil Karena wadah terbuat dari plastik sehingga mudah retak sahabat Agar bisa menjadi lebih mudah memasukkan unisil Sahabat bisa menggunakan silikon sebagai pelumas dan letakkan telapak tangan di sisi lain dari unisil Tujuannya untuk memberikan tekanan sehingga tidak ada tekanan pada wadah plastik Belatung akan meninggalkan kotoran untuk mencari tempat kering sehingga menjadi kepompong Nah saat basah, magot bisa memanjat sisi ember Supaya belatung tidak mencari jalan keluar lain Pasang ram dengan cara memotong pipa dan ubah menjadi bentuk talang Memotong pipa harus dimulai dari satu sisi bagian yang berbentuk T Kemudian menyusuri sisi nampan sampai ke dasar wadah yang membungkus bagian bawah Dan kembali ke nampan sisi lain dari potongan T Cara ini akan memberikan selokan yang tidak terputus Yang berarti dimanapun belatung masuk ke jalur Ia akan selalu menuju ke pintu keluar Membuat saluran pembuangan Pengurayan limbah makanan akan menciptakan pupuk kompos yang banyak menyisakan cairan Cairan bisa dengan cepat menumpuk Sementara belatung tidak suka terendam dalam waktu lama Maka untuk mengatasinya, sahabat harus tahu Cara untuk mengeringkan tempat sampah Dan mencegah penumpukan cairan yang berlebihan Ada beberapa orang yang mengebor lubang di dasar wadah Tetapi hal ini bisa membuat cairan berbau Jika dibiarkan di lantai Sehingga tidak bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai pupuk Sebagai gantinya, pasang keran air di bagian bawah wadah Agar mudah mengumpulkan cairan dan membuangnya Atau bisa juga dimanfaatkan sebagai pupuk Siapkan tempat penyangga cairan Agar belatung tidak tenggelam Tapi sahabat juga tidak perlu mengeringkannya setiap saat Ada baiknya menyediakan penyangga cairan Buatlah lapisan yang terbuat dari tanah liat yang diperluas di bagian bawah Cara ini bisa memisahkan cairan ke satu tempat Dan memungkinkanmu untuk mengeringkan cairan tanpa menghalangi keran air Di tahap ini, sahabat tinggal membuat beberapa sentuhan akhir Tempat untuk bertelur maggot BSF harus kering dan sangat dekat dengan makanan Untuk itu, isi ember berisi terigu Agar belatung bisa mengering dan tidak keluar-keluar Supaya tak repot, tempelkan ember di dekat wadah limbah Dengan cara mengebor lubang kecil di bagian atas Agar belatung datang ke area limbah Sekarang rumah belatung sudah selesai dibuat Sahabat bisa menambahkan beberapa sisa makanan Apabila sahabat ingin beternak lalat Inggris Letakkan sisa daging atau telur ayam Tidak butuh waktu lama bagi lalat Akan berdatangan untuk memakan sisa daging dan ayam Setelah mereka menemukan tempat sampah Maka lalat akan datang untuk bertelur Mereka akan segera merayap dengan banyak telur Kemudian sahabat dapat menambahkan lebih banyak limbah makanan Setelah beberapa hari akan terlihat belatung di tempat panen Terkubur di dalam tepung Selanjutnya, saring untuk memisahkan belatung dan maggot pun siap dijual Bagaimana sahabat? Tak begitu sulit bukan untuk budidaya maggot dari rumah? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Manger Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.